Assalamualaikum Wr. Wb Saya Fiki Febiananda Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Syahkwala jurusan PGPAU Saya berasal dari Aceh Sata Saya akan bercerita nyaring bersama Zahra Zahra usia Zahra Tahu Saya akan membawakan cerita berjudul Kancil yang mengalahkan Harimau Nah Buku ini ditempatkan oleh Pustaka Sandro Jaya Dan Pengarangnya adalah MB Rahamensyah AR Mari kita mulai Siang itu Kancil hendak pergi minum ke tepi danau di tengah hutan Tiba-tiba datang seekor Harimau Begitu dilihatnya Kancil, ia ingin menekamnya Dengan mata yang bersinar-sinar ia menatap si Kancil Si Kancil sangat ketakutan Cepat-cepat dia berlari Dia tidak mau menjadi mangsa Harimau Melihat si Kancil lari Harimau pun mengejamnya Namun ia kehilangan jejak Meskipun si Kancil yang sebenarnya Meskipun si Kancil yang sebenarnya lari lebih lambat darinya Tapi si Kancil langsung menyelinap kebalik Rilimbunan semak-semak Harimau berjalan ke sana kemari Tapi tetap saja si Kancil tidak ditemukan Harimau sangat kecewa dan kesal Dia sebenarnya sudah tidak sabar lagi Menyantap daging si Kancil Namun sekali lagi si Kancil lenyap Entah kemana Harimau kemudian menghentikan pencariannya Dia duduk setengah berbaring Sambil bersandar di akar pohon Matanya sangat bersinar-sinar Menyapu ke seluruh kelilingnya Beberapa saat lamanya Dia temenung Sampai akhirnya Dia terkejut oleh suara krak Rupanya bunyi itu berasal dari Sebuah ranting patah Yang diunjak oleh si Kancil di tanah Si Kancil yang disangka Telah jauh meninggalkan tempat itu Ternyata masih bersembunyi Di bali irimunan daun Mengetahui si Kancil masih berada Tidak jauh dari tempat tersebut Harimau langsung menuju Ketempat datangnya suara Karena keadaan tidak menguntukkan Si Kancil kemudian Melarikan diri kembali Melihat si Kancil lari Saharimau memanggilnya Hai Kancil Jangan lari Aku tidak akan menyakitimu Berhentilah Aku tidak akan berhenti Jawab si Kancil Pasti kamu akan memangsaku Percayalah Cil Aku tidak akan memakan dirimu Bukankah kita bersahabat Bujuk Harimau Kalau begitu Apa jaminannya Bahwa kamu tidak akan memangsaku Baiklah Bila kamu masih meragukannya Saya akan berjanji Bahwa bila Bila perkataanku ini bohong Maka aku rela mati di tanganmu Mendengar bujukan dan kata-kata manis Saharimau Yang demikian Si Kancil pun akhirnya menghentikan larinya Tak seberapa lama Kemudian Harimau Harimau sudah bisa menyusulnya Akan tetapi Saharimau Menjadi satapaku hari ini Aku adalah Raja Hutan Siapa saja harus Tunduk di bawah perintahku Si Kancil akhirnya Menjadari bahwa dirinya Ditipu Janji yang pernah Diucapkan oleh Raja Hutan Hanyalah kata-kata Bohong yang melabui dirinya Namun Karena si Kancil Tegolomi Datai yang cerdi Dia pun Segera mencari akal Dan meloloskan diri Dari maut Baiklah Bila seperti itu Kamu Yang Yang kamu hendaki Kata si Kancil Seolah-olah Telah menyerah Tapi sebenarnya Kamu bukan Satu-satunya Raja di hutan ini Apa katamu Tukas Harimau Yang sudah Tidak sabar lagi Untuk segera Memangsa Si Kancil Sebenarnya Aku mencari Air minum Di danau tadi Sebenarnya Aku telah bertemu Dengan harimau Selain dirimu Dia juga ingin Memangsa Ku sebagai Sebagaimana Engkau inginkan Tetapi Karena aku haus Terlebih dahulu Aku ingin minum Di danau Setelah itu Baru aku Menemui dia lagi Oleh karena itu Sebelum Kamu memakanku Sebaiknya Kamu harus Bisa Mengalahkan dia Kata Si Kancil Bila permintaanmu Demikian Maka baiklah Aku akan Penuhi Tetapi Dimana dia Sekarang Berada Dia tinggal Dalam sebuah sumur Yang terletak Di tengah hutan Jawa Si Kancil Sekarang Coba tunjukkan Tempat itu Sudah tak sabar lagi Aku ingin Mengalahkan dia Kata Sang harimau Dengan sombong Aha Sebenar Benarkah kau Dapat Mengalahkannya Dia sangat Besar Dan kuat Kancil Memanas Mana si Harimau Sudah Jangan banyak Cakap Antarkan aku Kepadanya Baiklah Mari ikut aku Si Kancil berjalan Lebih dahulu Sementara Harimau Mengiring Di belakang Setelah Menyelusuri Jalan yang agak Menanjak Dan berbelok Dua kali Tibalah Keduanya Di tempat Yang ditimu Sebuah sumur Yang cukup Dalam Dan ditemui Oleh rumput-rumput Agak panjang Di sekelilingnya Sekarang Telah berada Di hadapannya Inilah tempat Yang saya maksud Kata Si Kancil Cobalah Kamu tengok Di dalamnya Pasti Kamu akan Melihat sekeliling Harimau Di dalamnya Sang harimau Kemudian Berjalan Mendekati Bibir sumur Kemudian Langsung Menengok Ke bawah Harimau Itu melihat Dengan jelas Bahwa di dalam sumur Juga ada harimau Yang mirip Dengan dirinya Tak lama Kemudian Harimau Itu Meraung Keras Rau Suaranya Terdengar Dengan Seluruh Penjuru Keseluruh Penjuru Saat itu Pula Dari dalam sumur Ada suara Auma yang sama Nah Dia juga Meraung Sobat Kata Kancil Mungkin Dia Menantangmu Apa Dia berani Menantangku Benar Bila kamu Bila kamu tidak Percaya Meraung Sekali Lagi Dia Pasti akan Meraung Juga Sebagai Tanda Bahwa Dia Berani Kepadamu Saksikan Cil Menyakinkan Saharimau Pun Meraung Sekali Lagi Rawang Rawangannya Sangat Keras Melebihi Sebelumnya Dan Ternyata Benar Dari Dalam sumur Terdengar Suara Harimau Yang Merau Maka Saharimau Menjadi Marah Dan Segeralah Dia Melompat Ke Dalam sumur Yur Suara Begitu Menggema Dari Dalam Sumur Dan Akhirnya Pun Menjadi Keru Namun Apa Yang Terjadi Ternyata Di Dalam Sumur Tidak Ada Harimau Lain Selain Dirinya Sendiri Semua Rawangan Itu Tidak Lain Hanyalah Patulan Dari Gemaran Suaranya Sendiri Sedangkan Yang Dilihat Di Dalam Sumur Ada Harimau Lain Itu Hanya Bayangan Dirinya Sebab Air Yang Ada Di Dalam Sumur Sangat Jernih Dan Menjadi Geruh Setelah Dia Melompat Ke Dalam Dengan Belaga Sombong Si Kancil Lalu Berkata Bagaimana Sobat Apakah Kamu Bisa Malahkan Dia Ternyata Kamu Menipuku Sahud Harimau Bersawut Merasa Bahwa Dirinya Telah Dikerjai Oleh Kancil Itulah Balasannya Bagi Yang Mengkari Janji Jawab Kancil Sambil Melangkah Pergi Tak Lama Kemudian Saharimau Pun Mulai Kehabisan Tenaga Untuk Berenang Sedikit Demi Sedikit Akhirnya Tubuhnya Tunggu Ke Dalam Hayat Siapa Saja Tokoh Yang Ada Di Dalam Cerita Ini Ada Si Kancil Dan Harimau Jadi Yang Dapat Kita Pelajari Dalam Cerita Ini Berarti Kita Tidak Boleh Mengingkari Janji Cukup Sekian Dari Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh